Pak, itu dipegang, Pak. Di sini, mari lah. Oh, ini kejahat. Lebih dari 12, kayaknya. Satu, satu. Wah, ayah. Air sumur milik warga di Jalan Soekarno-Hatta, Gangnila 1, Tanjung Pinang, mengandung minyak dan gas, sehingga air tersebut berwarna hitam dan berbau. Salah seorang warga, Mina, mengatakan, Air di sumur tersebut sejak tahun 2018 lalu tidak digunakan warga karena mengandung minyak. Namun saat ia kembali mengambil air di sumur tersebut, masih dalam kondisi mengandung minyak dan berwarna hitam. Ia mengaku khawatir terjadinya kebakaran dari air yang tercemar minyak. Bahkan ia sempat mencoba menyulut api di tumpahan minyak tersebut dan terbukti bisa terbakar. Tersebut ini, hidup, dicoba, kayak tadi, coba gitu loh dikasih api, hidup. Dibakar hidupnya. Kalian datang aja, hidup, datang aja dari jauh kan udah bau minyak. Ini kan udah memang dipasihkan minyak itu, bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan, khawatir atau berapa? Bagaimana, khawatir nih, mau macam, bilang khawatir ya, bagaimana? Pertama kan kita udah tak ada air mau pakai itu. Mau masuk lejeng, tak bisa. Nah, bisa juga bisa terjadi kayak gini. Sementara itu, Ketua RT3 Hendra menyebut, sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Ia menambahkan, ada tujuh rumah yang terdampak serta satu sumur umum yang digunakan banyak warga. Ini yang paling parah, yang lain asal agak bau aja, bau pelinan nggak buah, tapi tak asal parah begini, bau betul buat minyak itu. Kalau perkiraan kita ada berapa, Pak? Tujuh rumah, Pak. Tujuh rumah, Pak ya? Satu, dua, tiga, empat. Ya, sekitar tujuh rumah. Terus ke rumah sumur umum tadi, Pak? Sumur umum banyak, sumur umum. Ya, maka itu. Kalau 2018 kemarin, ya, kena ini semua sebuah sebuah ini. Sampai ke bawah. Tidak ada yang apa kemarin rumah. Alasan SPBU tidak ada bocor. Tapi ya, habis gitu ya. Terus tak ada lagi sebelum itu, Pak? Baru muncul lagi ada yang? Ada, ada. Tapi merita tetap sangat berasal. Ada, bau tetap ada, cuman nggak sekuat sekarang. Mereka pakai air itu, habis sumur air nggak ada, membeli. Oh gitu ya? Ia menambahkan, pada tahun 2018 lalu, juga ditemukan minyak di sumur milik warga. Namun pihak SPBU terdekat sedang mengecek lokasi tersebut dan menyebut tidak ada kebocoran pipa dari SPBU. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan.